Namaku Joko Terlahir akan jadi siapa, bukanlah kehendakku Hidupku tidak seperti manusia lain Ketir dan kemuraman menjadi teman setiapnya Katanya setiap masalah akan ada ujungnya Tapi sepertinya tak berlaku untuk Masalah selalu datang dari segala arah Tak terduga dan tak kuharapkan Semesta menghadirkanku seseorang Yang kurasa mungkin bisa menjadi secercah cahaya Kata orang, masalah itu jangan dipendam Berceritalah kepada orang lain Hai, kenapa penting banget ya? Aku kemarin dari kampus Riz Dan aku dapat kabar yang gak aku inginkan sama sekali Emangnya apaan? Nilai ku jelek semua Riz Semuanya merah Gak ada yang bikin salah Kok bisa sih? Kamu kurang belajar kali? Bukan Terus? Emang dari awal udah salah sih? Kalau kuliah karena paksaan itu Ya gini Dampaknya ke semua Maksudnya gimana? Ya aku jadi gak punya temen Hidup susah Pokoknya semuanya kerasa gak enak Tapi Jok Mungkin Ini juga yang menyebabkan Kesehatanku menurut Aku kurang konsentrasi Apa aku udah masuk fase-fase depresi? Yelah kayak gitu doang tuh Gak usah dimasukin hati kali Kamu bicara apa? Harusnya tuh ya Kamu tuh bersyukur Di luar sana masih banyak orang yang punya masa lebih besar daripada kamu Jangan ngerasa jadi orang paling menderita deh di dunia ini Oh Aku gak nyangka ya Aku kira Aku bicara sama kamu bakal bikin hatiku senang Tapi ternyata malas balinya Aku tuh belum selesai ngomong Tapi Entah kenapa Cahayaku Malah padam Tak kuduga Bercerita Membuatku lebih tertekan Di tengah penyakitku ini Dirundung depresiku ini Entah kenapa Keramaian dunia Membuatku merana Aku selalu merasa sendirian Memerangi keterburukan ini Manusia mengusirku Manusia itu lucu Dan Apaan? Ada yang mau ngomongin? Dumpen sekali rupiah Aku belakangan ini lagi banyak masalah Hahaha Semua orang juga punya masalah Bukan gitu Kayaknya Aku masuk fase-fase depresi dong Depresi apaan? Malah sekali Gunda Bimu Mengapa Temanku bersikap Seperti itu? Dalam Kesendirianku Yang tanpa arah Dalam Kesepianku Yang penuh Amarah Alam Alam seakan memanggilku Untuk berjengkerama Dengannya Alam membuatku sunyi Hening Henan sepi Alam membuatku berkontemplasi Apakah empati Hanyalah Bait puisi Menenang sementara hati Dari Vanah Utopia ini Seringkali Aku terdiam Bertanya Pada realita Mengapa Aku seperti ini? Siapa aku? Apakah Eksistensiku Hanyalah Omong kosong? Apa empati Telah hilang Menjauh Dari Sukma manusia? Rasanya Aku ingin Menyatu dengan sepi Hidup Tanpa rasa sakit Menghilang Bersama Semua kepiluan ini Apakah Di luar sana Masih ada Yang mau Mengelurkan Tangan padaku? Kak Kakak Teleponnya Kasih ke bapak Ada apa? Aku lagi banyak masalah Banyak yang ingin Ku sampaikan Nanti ya Kakak Asintensiku Kamu ini Ganggu aja Pada siapa lagi Ku ceritakan Masalahku ini Aku ingin Masalahku Diselesaikan Bukan Dipandungkan Ataupun Diajuhkan Halo Dengan puskesus Murahati Ada yang bisa dibantu? Halo Tolong Tolong sambungkan saya Dengan dokter kejiwaan Saya mau konsultasi Maafkan dokter kejiwaan Di poskas-pos kami Belum tersedia Gimana sih? Banyak orang yang perlu Bantuan Sadarlah Maaf bapak Memang seperti itu Keadaan Mungkin Masalahku ini Harus terkubur Dan menghilang Bersamaku Selamanya Maafin ya Aku Udah gak peduli Sama kamu Udah gak peduli Sama perasaan kamu Tapi Kali ini aku janji Aku Bakal lebih peduli Sama perasaan Orang lain Dan Karena aku yakin Tiap orang itu Punya cara sendiri Buat nyelesaikan masalahnya Tapi buat aku Bunuh diri itu Bukan salah satunya Aku lupa Kadang perhatian sederhana Lebih bermakna Dari segalanya Ia membuatku tersadar Bahwa aku Tidak sendiri Di dunia ini Karena solusi depresi Bukan dihakimi Tapi secercah Afeksi Dan empati Dari segalanya